Beralik informasi lainnya hujan deras dan angin kencang yang terjadi di kota Tebing Tinggi pada Kamis petang mengakibatkan sebuah pohon tumbang dan menimpa truk yang sedang melintas. Sementara itu puluhan warga ahli waris menggelar unjuk rasa dengan cara menutup akses tol Cimanggis-Cibitung. Mereka kesal karena hingga saat ini uang ganti rugi tak kunjung dibayarkan. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tumbang menimpa satu truk yang melintas di kota Tebing Tinggi Kamis petang. Akibatnya sopir pun tercepit badan truk dan mengalami luka parah. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan. Akibat kejadian ini, volume kendaraan di sekitar lokasi pun sempat mengalami penumpukan. Puluhan warga dari perwakilan ahli waris menggelar aksi demo dengan cara menutup akses tol Cimanggis-Cibitung pada kami sore. Menurut perwakilan warga, aksi ini merupakan buntut kekesalan terhadap pemerintah, terutama BPN Kota Bekasi, yang tak kunjung memberikan uang ganti rugi kepada warga. Sementara akses jalan tol sudah lama digunakan untuk umum. Warga mengancam, jika tuntutan mereka tak dipenuhi, akan menutup total akses tol Jatikarya atau Cimanggis-Cibitung. Tidak terima lapaknya dirobohkan seorang pedagang melayangkan protes terhadap puluhan aparat Satpol PP pada kami siang. Menurutnya keberadaan para pedagang yang berjualan di jalan Muhammad Jamin Asan ini tidak mengganggu warga. Petugas Satpol PP pun tetap melakukan pembongkaran lapak, karena pihaknya telah beberapa kali memberikan pemberitahuan pelarangan perdagang.